Masalah gue sama Steve Jo, itu udah kelar Dan sekarang nih, yaudah, gini deh Sorry, gue sama sekali gak ada niatan untuk ngomotnya banyak support Karena, anak-anak banyak banyak keluar itu karena emang support gue Namanya, namanya orang minta maaf, apalagi dia gak takut Minta maaf mah langsung to the point lah Kalau emang dia laki, itu lebih enak sih Waktu dateng kesini, kamera nyala, mau dateng Minta maaf, enggak ya Itu lebih enak sih sebenernya Kok ngegas? Kok pake anjing? Kok pake anjing? Ketemuan berapa? Yuk lah Dimana kek? Ketemuan yuk Ketemuan yuk Ketemuan yuk Ketemuan yuk Ketemuan yuk Nyalain kamera Nyalain kamera Caranya nyalain kamera Nyalain kamera Lo uuuh Kenapa sih lebar gue Lu opening Opening nih pakei ini Nah gitu Opening Guru Kenapa dia dua kamera? Ii, gue opening numpang melu Oke guys welcome back, balik lagi di channel gue Inga Motovlog dan Bang Steve menjadi kedua Ini openingnya ya Selamat pagi, selamat malam Dan selamat sore dimanapun kalian berada Salam sejahtera buat kita semuanya Semoga kalian semua diberi kesehatan Diberi kelancaran dan dipermudah Untuk segala urusannya Lu pernah kedupan gak? Tau kan Mirip banget Oke ada mayor hapis juga Mayor hapis juga Adek lu meriput bisa berisik Cuy Itu anjing Eh itu dolar kuning Eh kita nobar yuk Bola ada film Bukan bola Ada film bagus nih Kita udah lama gak pernah nobar sih Iya kita nobar dulu nih guys Oke jadi sebelum kita nobar Gue mau informasi Sama kalian nih kalo Kalo di youtube tuh ada tontonan seru ya Dari Youtube channel yang namanya Bang Dendy MV Sebenernya udah males gue bahas dia Gue kira film bang Ulang 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 MV nya gak gitu MV nya yang bener Bang Dendy MV MV Emang agak sedikit muncrat sedikit gitu ya Terus harus pake bang lagi depannya Terus kita kalo ketemu dia harus panggil bang 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 Tampan Siapa bangku Menyala Menyala bangku Nah jadi di kontennya bang Dendy MV yang terbaru ya Dia menyatakan bahwa Bahwa Nih judulnya nih Bang Dendy MV Urusan gue dengan bajak squad sudah kelar Kata dia Gue belum ngongol pada Oh udah dua kali nih Dibilang dua minggu lalu juga ada nih Urusan gue sama Steve Jo kelar Dan sekarang tinggal Maaf nih Tinggal masalah Sama anak bajak squad Tuh dia bilang begitu Yeh Nah Kontennya juga ada ribut-ribut Ini maksudnya apa Bagaimana ribut-ribut Diberkaitan garang atau gimana gitu Ya Nah gue mau menyatakan bahwa Memang dia bilang Ada Dia bilang ada Udah minta maaf Cuman gue gak gubris Dan dia minta maafnya di kolom komentar Bukan Japri Meloncong lama-lama Meloncong apa tuh Meloncong lo kurang aja Ya Bukan Bukan langsung Sedangkan gue maunya Maunya Lo Ketemu langsung Gitu Minta maaf Kalau mau minta maaf bener sama gue Gitu Tapi jujur Gue sih ngeliat Gaya lo gue gak suka Soalnya Apa ya Kayak Bikin Bikin Keruh suasana gitu Nah kita dengerin ya Kontennya ya Opennya udah baru nih Kemarin Kemarin Kita cek Opennya Apa tuh namanya Let's get Eh bukan Portrait Portrait Nah kita ganti Opennya Lumayan bagus Temen Anjay Buka youtuber Oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to youtube channel gue Bang Lenny MV Oke guys ya Ini jam Jam 2 pagi Jam 2 pagi gue bikin konten Karena gue merespon Apa ya Yang komender lupa ada Tentang Masalah gue sama Steve Joe Kan dah berkali-kali gue bilang Masalah gue sama Steve Joe Itu udah kelar Dan sekarang nih Yaudah Gini deh Gue Mau Ngucapin nih Mohon maaf sama Ko Steve Karena gue kemarin Sempat Bikin Banyak masalah Sempat Panjang juga Urusannya Ya gue Gue jujurnya itu Gue gak ada niatan untuk Buat masalah sama Steve Joe Dan just Steve Joe Gue paham Kenapa gue bikin itu Gue cuma hanya bikin video Klarifikasi Bahwasannya Gue Klarifikasi masalah Yang Steve Joe Kena pukul itu Gak ada niatan gue Sama sekalian Untuk menjelekan beliau Ataupun Merendahkan beliau Di hidupan lo pada Cuma Ini kondisi gue Lagi Lagi gak fit banget Makanya Gue udah berapa hari Gak ngonten ya Karena gue lagi drop parah Dan sekarang pun Masih drop juga Ya gue paksain deh Buat Lu pada yang nanyain Gue Mau nangis Bagaimana nih Ini gue lupa lagi Gue relain jam 2 malam nih Untuk bikin konten Buat lu pada Karena emang Ya Gue ngapain gue juga salah kan Steve Joe Gue paham Dan gue udah selesai Mengaafkan Yang terakhir Di saat gue fighting Sama Steve Joe itu aja Waktu Separing Boxing Itu terakhir gue Ketemu sama Sobid beliau Dan Terakhir kali gue bilang Sama dia Waktu besoknya Gue udah cheat dia juga Nanti mungkin Bakal gue spill Gue udah cheat dia juga Bahwasannya Kalau gue Secara pribadi Minta maaf Ya itu Dia Gajah pribadi Tapi bukan men Teman-teman dari Bajak Squad Karena Bisa dibilang Gue memecah Bajak Squad Sorry Gue sama sekali Nggak ada nyatan Untuk memecah Bajak Squad Karena Anak-anak Bajak Banyak keluar itu Karena emang support gue Karena Di saat Gue lagi drop banget Lu parah Lu pada parah Menjauhi gue Daripada Mendekatin gue Anak-anak Bajak Yang keluar dari Bajak Squad Itu pada support gue Dan mereka Ngajakin gue Bikin tim sendiri Oke Gue turutin Kita bikin Tim Namanya Soplak Tim Soplak Itu kan dia Bener gak? Yang bikin kan dia Dia bilang Anak Bajak Ngajakin dia Bikin tim Kan dia yang ngajak-ngajakin Awal Kan dia sendiri Sekarang dia lempar nih Kesalahannya nih Sempat Event pertama kami Dan sertifikat pertama kami Juga kemarin Dan alhamdulillah Gue jadi guestarnya Di sana Jadi guestar sekarang Ya Gue sendiri Secara pribadi Minta maaf buat Kostip Dan anak-anak Bajak Squad Terutama si Zuri Si Hafiz Bang Inga Bang Haride Buat teman-teman semuanya Si Fanza Semuanya Tanpa terkecuali Gue minta maaf Banget Banget Kesalahan Yang gue buat Tapi Pure ini Karena Gue Gue ini ya Gue Minta maaf Bukan Karena gue Gue takut Bukan gak Gue udah capek Cuy Gue udah capek Kecepatan Di medsos Capek banget Gue Apalagi orang Mikirnya Gue Pansos Sorry guys Gue gak bisa Pansos Gue orang yang gak gitu Jadi Kalau Menurut Lu pada Gue Pansos Ya oke Gue malumin Karena Lu pada Gak tau Jangan ceritanya Ya Gue Sekali lagi Dengan Merendah hati Minta maaf Buat teman-teman juga Semuanya Maaf banget Karena Gue banyak Pelajar yang Gue ambil dari Apa ya Masalah kemarin Gue udah banyak Masalah Cuy Gue ditambah Masalah lagi Ya Sekarang Itulah Gue mau Damai-damai aja Konten Damai-damai aja Gak usah Kecotan Sana-sini Karena gue Bener kata Steve Joe Orang jago itu Bagaimana Cara dia Untuk menahan diri Bukan dia Untuk tampil Wow Di depan orang Gue belajar Untuk menahan Emosi gue Belajar untuk Menahan Ego gue Gue belajar Untuk Jajorak Jago Itu Ya Mungkin Itu aja Siang Mau Gila Kayaknya Kurang Puas ya Orang Minta maaf Langsung Gak maaf Pakai video Ngacu Apa kita Teter dulu Tentukan jadwalnya bro Ya Gak usah maafkan Udah Angga kemarin Lebaran Enggak Gak berlaku Maksudnya Tatar dulu aja Dia kan udah minta maaf Tatar dulu aja kali Nanti kita temuin ya Gimana di komen walaupun nilpon ya menurut gua nilpon pun ga etis bang harus ketemu harus ketemu langsung minta maaf kalo emang lo laki ya lo minta maaf langsung lah sama orangnya mungkin dia takut emang lo mau dimakan kemarin emang ga dimakan katanya ga takut namanya orang minta maaf apalagi dia ga takut minta maaf mah langsung to the point lah kalo emang dia laki itu lebih enak sih waktu dateng kesini kamera nyala mau dateng udah minta maaf engga itu lebih enak sih sebenernya tapi dia liat trauma kesini ya ga tau gua lu tanyalah telepon coba kali ya seru ya telepon gimana ya lu telepon telepon lah jadi ini emang apa ini emang apa bangke buca so asik itu masih iluset nomornya masih dong lu tau ngga gua kontakin apa? bajingan kenapa kontaknya? serius? sumpah bajingan dia tenem banget kalo kemarin dia mau ngebanting mau ngebanting nendi dia yang jatuh nanti belajar dulu sama abang ya iya sepuh katanya sih kebelimbet kakinya juri oke guys jadi emang minta maafnya sih terlihat tulus ya di konten ya gua juga menghargai nih nih telepon ya berdering namanya kasar gua juga menghargai Dendy udah mau bikin konten minta maaf dan menyatakan sudah selesai hei gimana? gimana? ketemuan lah ketemuan lah ketemuan lah yuk ketemuan yuk loudspeak loudspeak loudspeaker dong loudspeak kok ngegas? kok pake anjing? kok pake anjing? iya ketemuan mati lo katanya minta maaf tapi begitu iya emang gua nggak nggak sopan kenapa emang nggak terima ya udah ayo ketemu yuk gua udah udah ngomongin baik lu menyes bro lu lu belum ngomong langsung bro sama gua bro lu baru gua liat komentar lu lu minta maaf deh kalo ngomentar gua nggak gugis gimana dong? gua udah mau ngomongin baik gua udah mau ngomongin baik gua udah mau ngomongin baik gua udah pusing malah gua kena mental deh kebaikan gaya lu yuk lah gimana kek? ketemuan yuk gua udah mau ngomongin sebenernya nggak ada kata maaf nih nggak ada kata maaf buat orang berhianat apalagi orang minta maafnya begitu udah salah begitu sumpah gitu salah gimana? wah salahnya gimana? lu minta maaf lah atas dasar apa sih pertanyaan gua emang masalah lu apa? masalahnya gua nggak suka sama lu kenapa emang ga demen gua ngomongin lu emang lu tau masalahnya nggak kan? lu bawa raya nih begini kan? ya tau lah dia kan di sebelah gua terus bro iya enggak lah orang kemarin di konten itu aja gua lama subuhi ya kan ada di kan dia ada kemarin iya si habis ngapain langsung ini masalah ini kenapa? iya gua nggak terima kenapa emang? nggak boleh dia nggak seneng sama lu den dia nggak seneng sama lu soalnya lu begitu harusnya tuh orang tuh bener kalau bener nih dateng minta maaf iya dateng gitu lu tadi di konten bilangnya udah minta maaf tapi gua nyatanya gua nggak terima tuh jalap perian lu telepon lu orang lu minta maaf di komen setelah boxing kemarin kita sepaling kemarin itu gua bilang udah masalah kita ada kelar ya? udah kelar kan? bisa apa lagi? ya cuman kan masalahnya lu belum minta maaf bro di konten itu lah makanya gua bikin jangan jangan di konten dong minta maafnya minta maafnya langsung lah ketemu lah yang di jikarang kan kemarin kok ku minta bikin perminta maaf kan? sama yang di jikarang ya ini makanya gua bikin enggak ini konten permintaan maaf gua nggak minta nih dari lu tiba-tiba lu ada posting ya kan lu ada upload ya gua pengennya sih ketemu aja lebih enak udah kok ngomongnya gimana? ketemu dimana kita biar aku bisa diminta maaf langsung nih nah sekarang gini den permasalahannya lu oke gua terima kalau lu minta maaf sama gua cuman anak-anak yang lain gimana? lu telepon anak habis aja udah anjing-anjingan dari barusan iya iya si habis tuh cara dinepon saya itu nggak sopan banget gitu emang bocah kayak lu masih layak disopanin? woi bocah kayak lu emang masih layak disopanin? nggak layak lu? udah pertanyaan gua emang lu siapa? gua siapa? gua hafis ya ini hafis lu nggak kenal? yaudah 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 den ini gua izin ya gua upload ya kelamaan kebaikan cacicu gua blok ini gua lagi ngonten kebaikan cacicu blok nanti aja nanti dimatiin gua belum selesai ngomong gua belum selesai ngomong gua belum selesai ngomong lamaan memang paling ethis tuh begitu kalau gua sendiri sih gua nggak ada dendam sama dia cuman gua lebih ke apa ya ethis dan gak ethisnya karena awal pertemuan ya kita kenal secara face to face ya bagusnya penyelesaian pun face to face dan di belakang gua ini banyak nih orang-orang yang sebel sama Dendy jadi jangan lu pikir kelar sama gua terus kelar sama yang lain nah itu lu kasih lihat nih eh apa etikat lu kamera lu ya lanjut ya lanjut lanjut nih lanjut udah jalan belum jalan nah tadi gua udah nyampe mana ya nyampe nggak terima udah iya maksudnya kalau gua sih terima-terima aja sampe orang minta maaf cuman kan eh oh sekalian juga terima-terima aja iyalah orang minta maaf nggak bisa kayak gitulah kan ini maksudnya maksudnya tenang nanti kita katar dulu aja tenang itu nah jadi orang jangan terlalu baik kok kalo yang terlalu baik kayak gini nih kebanyakan yang bocek kayak gini nah itulah makanya den lu kan lu harus ngambil hati nih yang lain iya gede banget nih jangan cuma minta maafin sama gua doang sama yang lain juga iya ga? iya iya lu gimana? iya gua terakhir ketemu sama dia kapan sih ya pas acara San Moriti ya ke oh iya ke Cikupa ya setelah itu udah ga pernah ketemu lagi iya udah lama ya udah pernah ketemu lagi ee ketemu nah lu kan ngikutin nih di di youtube ngikutin kan iya ngeliat sih sempet ngeliat gimana kemarin kan gua lagi CV jadi makanya ga bisa apa ikut lah bikin konten terus ga bisa ketemu sama dia juga gua menurut lu gimana tuh kalo menurut gua sih kesel gua keselnya disini nih dia minta maaf tapi minta maafnya kenapa kok buy konten yaudah makanya kan tadi udah dibilangin iya ada yang janjian janjian aja yaudah peace menurut lu gimana peace ga 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 terima apa kita factin aja mereka berdua sama ayu gas berat badan sama kan ga tau gua iya lu timbang aja tapi factnya jangan pake tangan pake apa kakipun ga boleh terus senggul-senggulan badan aja lucu lah eh engga tapi guys tapi ternyata konten pake sarung boxing itu dolar hijau loh apa dari aman ya iya aman pake sarung tangan berarti aman iya tapi rame ga rame 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 lah ngebukin orang kayak gitu kocak kocak-kocak begitu ya pokoknya nanti kita ajak tanggu dulu aja lah yaudah ya kalo dari gua sih ntar ntar tenang aja ya minggu ini apa ya hehehehehehehehehehehehe eh kalo 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 kata gua pa jangan di depan rumah lu jangan jangan di sini di di sini aja di tempat deket kotor kan gua aja dah itu tempatnya luas nah boleh tuh sepi lagi eh lu kalo ketemu gua 3 tahun lalu kasih tau gak hehehehehehe 3 tahun nih mati tuh anak hehehehehehe sekarang gua udah umur pak yaudah yang ini wakilin tapi lu kalo ngeliat konten-konten dulu anak pajak yang nge-prank dia sekali gapluk gapluk beneran ada yang tidur ya yang terakhir kita nge-prank bang skip itu yang di acara dulu sama si di sarafiroid sama blaurizky kita itu yang punya ide gua tapi yang nge-prank anak-anak yang nge-prank anak-anak karena apa gua udah gua pernah udah pernah nge-prank dan itu sakit pak heheheheh berarti itu lembalin orang dong ha? lembalin lembalin orang mereka mau heheheheh jadi emang dulu gua tuh sungguh pendek banget guys kalo sekarang sih kayaknya apa ya kayak yaudahlah itu cengahnya ya yang penting yang penting semuanya aman damai sitosa ga ada masalah apa-apa ya gua harap lu juga lah bisa maafin lah enggak ya pokoknya nanti ketemu lagi dulu kalo lu ya gua tatar-tatar dikit aja tenang aja selauh enggak 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 eh tadi lu belum sikap tobat ya tadi soal-soal ngajak taroan malah dia yang nyebut sikap tobat hahaha dia yang nyebut anjing gua pikir bercanda iya emm orang mayor abis emm bisa kayak ayo bapak mayor sikap tobat hahaha lu yang ngomong ya lu yang mau ya bukan gua ya yaudah guys paling sekit aja konten dari gua buat hari ini gua Steve Mitter pamit ya yang baru watching NC bye bye hahaha aduh sakit maha gua udah lama enggak pusing langsung pusing yang sub indo by broth3rmax